Halo, kali ini kita akan memperbaiki laptop yang tidak bisa dibuka harddisknya atau file explorernya tidak bisa dibuka seperti ini saat anda mengklik file explorer maka terjadi loading atau macet di tengah-tengah berputar-putar seperti gansi berikut cara simpelnya bagi yang masih awam nah seperti ini kita bisa menetopnya dengan melakukan atau menekan kontrol alt delete atau mencari task manager tapi bagi orang yang awam silahkan di restart aja biar tidak macet karena mencari task manager itu mungkin kalian bingung nah mari kita tunggu setelah di restart maka laptop akan hidup setelah hidup laptop terlihat normal tapi jangan klik ini folder ini nanti macet lagi dan caranya menyembuhkan penyakit ini adalah klik start lalu ketik pada keyboard folder option nah setelah muncul folder option kita klik ini dia file explorer option klik file explorer option lalu anda cukup simpel saja ada view search general anda klik bagian general anda klik bagian general lalu klik disk PC quick access itu diganti dengan disk PC quick access itu punyanya Microsoft Office yang membuat macet hard disk anda atau file explorer anda macet klik apply lalu ok nah setelah ok anda bisa mencoba klik file explorer seperti biasa lalu hasilnya seperti ini hard disk anda bisa dibuka dan terimakasih sudah menyaksikan tutorial sederhana ini dan see you next time terima kasih untuk persitifasi anda jangan skip iklan di belakang ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati